Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Pembukaan Gambit Raja diterima Agak jarang dimainkan oleh para Grandmaster era modern ini Tapi tidak bagi Fasil Ivancu Dia masih eksis memainkan Pembukaan Gambit Raja diterima teman-teman Dan lawannya ini juga Grandmaster yang cukup power Yaitu Anis Giri Partai ini dimainkan oleh Fasil Ivancu Pelawan Anis Giri di spot akut World Championship 2013 Dimulai dari E4 Dijawab oleh Anis Giri E5, F4 dan E x F4 Diterima Gajah C4 dan dilanjutkan kuda ke F6 Disini Varian diambil oleh Ivancu Dengan menaikkan kuda ke C3 Bukan kuda ke F3 Karena jawaban dari Anis Giri Kuda F3 Maka harus dijawab dengan kuda C3 Yakni pembukaan Gambit Raja Yang diterima varian Bugol Jubau Dilanjutkan dengan C6 Gajah B3 dan D5 E x D5 dan C x D5 Disini langsung dijawab D4 Untuk menahan laju pion sentrum Yang jelas pion ini sangat tidak baik teman-teman Posisi pion yang di D5 ini adalah pion gantung Hanya bertopang pada kekuatan perwira untuk menahan serangan nantinya Dilanjutkan dengan gajah ke D6 dan disini Kuda G ke I2 Jelas targetnya adalah pion yang di F4 teman-teman F3 disini langsung diterima Dan di posisi ini teman-teman Anis Giri langsung rokade Jelas bahwa disini aman dan tentram posisi daripada Anis Giri Tapi Di sayap raja Di Kasih Lapang atau luas begini Ini juga berbahaya bagi Anis Giri teman-teman Dijawab oleh Anis Giri setelah rokade Gajah ke G5 langsung Agar kuda tidak bisa bergerak disini di pin Gajah ke I6 Dilanjutkan dengan menteri ke D2 Jelas bahwa disini Dari Ivan Cuk berniat untuk rokade panjang Setelah gajah ke I7 Ivan Cuk langsung rokade panjang Kuda C6 dan kuda ke F4 Kuda ke A5 dan benteng H ke I1 Mengosongkan lajur sentrum Dengan tujuan untuk pertukaran perwira disini teman-teman Dan jelas disini Langsung dipukul oleh Anis Giri Gajah yang menjadi ancaman Yang di B3 Kuda kali gajah Dan A kali B3 Dilanjutkan dengan H6 Dengan diusirnya ini teman-teman Gajah langsung lari ke H4 Di posisi ini teman-teman Jika Anis Giri memainkan G5 Kita analisa sejenak Maka disini Kuda kali E6 Dan F kali E6 Benteng kali E6 G kali H4 Dan menteri kali H6 Ini kurang baik untuk Posisi hitam Karena perhatikan bahwa Benteng siap cek Di G1 teman-teman Jikapun dilanjutkan dengan Raja ke F7 Maka disini benteng D ke E1 Bahwa disini posisi dari Hitam Kurang baik Akan mengarah kepada Kerugian Bahkan ancaman Cekmat Teman-teman Jika dilanjutkan di posisi ini Pastikan Hitam kalah Benteng ke E8 Contohnya melindungi Gajah disini Benteng Langsung ke E5 Yang di G1 teman-teman Dan dilanjutkan dengan Menteri ke D7 Misalnya Akan dipaksa pukul disini Benteng Dengan memukul kuda Cek Jelas tawarannya Harus dipukul Setelah dipukul Maka disini datang Cek Menteri ke H7 Gajah ke G7 Untuk melindungi Datang benteng ke F5 Jika dipukul oleh menteri Tentu dia Harus kehilangan Menteri Tapi jika Disini Laja lari ke E6 Maka menjadi Masalah besar Misalnya Di posisi ini Dipukul Maka jelas Bahwa disini Kehilangan menteri Baik Kembali ke posisi Disaat gajah ke H4 Ini teman-teman Langkah partai Menteri ke A5 Dia Bertujuan untuk Cek ke A1 Raja ke B1 Dan kuda ke I4 Mengajak peraduan paksa Disini teman-teman Tapi disini Dilanjutkan dengan Langkah Karena kuda ini Diberikan Oleh Hitam Dengan Tujuan pertukaran Perwira Yakni gajah yang dihampat Diterima F kali E4 Dilanjutkan dengan Gajah kali H4 Benteng ke G1 Dan disini Gajah ke G5 Mengepin kuda disini Tujuannya teman-teman H4 Gajah kali H4 Dan menteri Kali F4 Setelah Saling pukul Memukul Teman-teman Raja langsung Lari ke H8 D kali D5 Di posisi Ini teman-teman Jika Gajah Memukul Pion Maka kurang Baik bagi hitam Karena posisinya Langsung dibuang Benteng Ke pion yang di G7 Ancamannya adalah Checkmate Jika tidak dipukul Jikapun dipukul Maka yang terjadi Benteng ke G1 Cek Raja ke H7 Langkah terbaiknya Maka disini datang Menteri ke F5 Cek Raja ke H8 Dan disini Menteri ke F6 Cek Perhatikan Bahwa tidak ada kemungkinan Untuk bisa lolos Jikapun benteng diadu Langkah terbaiknya Maka akan di Cek Di H6 Dengan memukul Pion menteri Misalnya Raja lari ke H7 Teman-teman Akan datang Checkmate Oleh Menteri Ke G7 Kembali ke posisi Di saat E kali D5 Ini teman-teman Langkah partai Gajah ke D7 Inilah tekanan Dari Gambit Raja Oleh Ivancu Yang sangat Tajam Dan Tidak bisa dihindari Oleh Anis Giri Teman-teman Benteng kali G5 Sorry G7 Teman-teman Disini diterima Oleh Raja Benteng ke G1 Dan Raja KH7 Seperti analisa sebelumnya Langkah partai Dilanjutkan dengan Kuda ke 4 Bahwa disini Bahwa disini adalah Ancaman Check sekaligus Akan menghukum Raja Harusmat Langkah terbaik disini F6 Dan itu dilakukan oleh Anis Giri F6 Untuk menghalangi itu Dan dipukul oleh Ivancu Check Tetap dipaksakan Dan akhirnya Benteng harus Dikorbankan Menteri kali F6 Dan Gajah ke G4 Setelah posisi Gajah ke G4 Untuk menghalangi Laju Checkmate ini Teman-teman Di partai Satu langkah Dari ini Anis Giri Menyerah Jikapun di posisi ini Menteri kali G4 Disini Teman-teman Maka tidak ada Kemungkinan Dari putih menang Tapi Hanya berujung remis Karena Menteri ke E1 A2 A5 lagi menterinya Remis Baik Di posisi ini Teman-teman Satu langkah Dari Ivancu Anis Giri Menyerah Bukan mengukul Gajah Tapi dengan Menteri Check ke E7 Di partai Ini menyerah Teman-teman Bagaimanapun Dia Kemanapun Langkahnya Tetap Gajah ini Harus jatuh Setelah Misalnya Raja Lari ke H8 Kenapa Dia menyerah Maka akan Datang Dipukul Benteng Gajah Yang di G4 Dan disini Hitam Tidak bisa cek Bolak-balik lagi Karena Terjaga oleh Menteri Lajur E Baik Partai ini Dimainkan oleh Vasily Ivancu Melawan Sergei Karjakin Di Vladimir Petrov Memorial Rapit 2015 Dimulai dari E4 E5 F4 Diterima oleh Karjakin E kali F4 Dan Gajah Kesin 4 Gambit Raja diterima Dimulai oleh Ivancu Teman-teman Varian sebelumnya Berbeda dengan Varian ini Yang mana Disini Hitam Dibiarkan Cek ke H4 Dan Langkah partai Sergei Karjakin Cek Dengan Menaikan Menteri ke H4 Mustahil ditutup Dengan G3 Akan hancur Posisi putih Teman-teman Dijawab oleh Ivancu Dengan Raja Bergeser ke F1 D6 Kuda ke C3 Dilanjutkan dengan Gajah ke E6 Disini Mengajak pertukaran Dan disini Ditarik mundur Ke B3 Kuda D7 Dan D4 Perhatikan D4 ini Tujuannya Untuk mencegah Peraduan Dari Gajah ini Teman-teman Tapi disini Tidak dipedulikan Oleh Sekarjakin Dengan menaikan G5 Dia fokus Mendesak Raja putih Yang sudah tersudut Dilanjutkan dengan Kuda F3 Mengusir Posisi Menteri Menteri Lari ke H5 H4 Mengajak pertukaran Disini Tapi disini Ditolak oleh Kerjakin Dengan Menaikan Pion ke H6 Raja ke G1 G4 Dengan Diancamnya Kuda Dari Fancu Menarik mundur Kuda ke E1 Gajah kali Gajah disini A kali Gajah Di posisi ini Teman-teman Jika Dari Kerjakin Pion F3 Maka yang terjadi Kuda ke D3 Teman-teman Misalnya Disini Menteri Ke G6 Untuk Fokus kepada Ketika nanti Dipukul Pion ini Terjadi Dipukul juga Akhirnya Cek Pasti Dijawab oleh Ivan Cuk Di posisi ini Teman-teman Dengan Menaikan Kuda ke F4 Dan jika Menteri Lari ke G7 Akan datang Kuda C ke D5 Jelas Bahwa disini Anjaman Sekak Sekaligus Menggarpu Benteng Yang di A8 Baik Kembali Ke posisi Partai Di saat Posisi A kali B3 Ini Teman-teman Langkah Yang dilakukan Oleh Kerjakin Menaikan Kuda Ke F6 Dan Dijawab Dengan Kuda Ke D3 G3 Jelas Bahwa disini Peraduan Dari Menteri Yang susah Dihindari Oleh Ivan Cuk Teman-teman Tapi disini Ivan Cuk Tidak memukul Menteri Melainkan Menaikan Ke F3 Menteri Kali Menteri Disini G kali F3 Dan Kuda Ke B8 Langkah Bolak-balik Dari Kerjakin Ini Sebenarnya Tidak perlu Dilakukan Tapi Tujuan Dia adalah Melihat Kemana Serangan Daripada Putih Apakah Kesayap Raja Yang akan Fokus Atau Kesayap Menteri Itu Tujuan Melihat Tempo Namanya Ini Memutar Balikan Atau Memanover Serangan Daripada Lawan Dia Melihat Dulu Teman Teman Kuda Ke E2 Dan Disini Langsung Dijawab Dengan Kuda Ke C6 Bolak-balik Ini Seolah-olah Langkah Yang Tidak Penting Padahal Dia Melihat Tujuannya Tujuannya Dari Putih Kemana Begitu Teman Teman C3 Dan Dilanjutkan Dengan Benteng Ke G8 Sebenarnya Di posisi Ini Pion Yang Di F4 Sudah Boleh Dipukul Tapi Dari Ivancu Belum Memukul Dari Tadi Teman Teman Dia Menaikan Raja Ke G2 D5 D5 Djawab Dan Dilanjutkan Dengan E5 Disini Langsung Dijawab Kuda Ke H5 Dengan Tujuan Untuk Sedikit Melindungi Atau Pura-pura Mungkin Melindungi Pion Yang Di F4 Teman Teman Sekarang Langsung Dipukul Oleh Ivancu Kuda Kali Kuda Disini Kuda Kali Kuda Dan Ternyata Dia Langsung Rokade Panjang Setelah Rokade Dijawab Oleh Ivancu Kuda Ke H5 Dan B6 Dilanjutkan Dengan Kuda Ke F6 Dengan Mengacam Benteng Benteng Ke H8 Lagi Teman H5 Dijawab Oleh Ivancu Raja Ke B7 Dan Disini Raja Langsung Memukul Pion Yang Di G3 Kuda A5 Dan B4 Kuda B3 Dan Benteng Ke B1 Perhatikan Disini Dari Ivancu Karena Tahu Bahwa Lawannya Ini Bukan Lawan Lawan Sembarangan Teman Teman Dia Tidak Memilih Menyerang Duluan Seolah Dia Menyerang Tapi Aslinya Dari Putini Bertahan Teman Teman Dilanjutkan Pion Ke A5 Dan Disini Diterima B Kali A5 Dan B Kali A5 Gajah Ke E3 Dilanjutkan Dengan Raja Ke C6 Dan Disini Langsung Raja Ke F2 Jelas Disini Untuk Menghentikan Ketika Nanti Raja Terus Masuk Ke C4 Teman Teman A4 Dijawab Dan Dilanjutkan Dengan Raja Ke E2 Disini Langsung Dijawab Kuda Ke A5 Dan Benteng Langsung Ke A1 Teman Teman Untuk Mengancam Pion Ini Kuda Ke C4 Lagi Dan Jika Dipukul Pion Itu Tentu Putih Juga Harus Gilangan Pion Ternyata Tetap Dipukul Oleh Ivancu Kuda Kali B2 Dan Benteng Ke A6 Cek Raja Ke B7 Dan Dilanjutkan Dengan Benteng H Ke A1 Kuda Ke C4 Dan Raja Ke D3 Kuda Ke B6 Gajah Ke F4 Hingga Di Langkah Ini Teman Teman Tidak Ada Langkah Yang Blunder Atau Tidak Akurat Semuanya Memang Betul Akurat Benteng Ke C8 Dilanjutkan Dengan Kuda Ke G4 Gajah Ke G7 Kuda Ke E3 Dan Gajah Ke F8 Benteng Ke A7 Cek Raja Ke C6 Benteng Ke A6 Lagi Untuk Mengupin Kuda Disini Teman Teman Di Posisi Ini Teman Jika Benteng Ke D8 Maka Akan Terjadi C4 Disini Setelah C4 Disini Mencoba Peraduan Paksa Jika Dimakan Oleh Pion Maka Disini Datang Kuda Kali Pion Dan Gajah Ke 5 Langkah Terbaiknya Karena Disini Open Tidak Mungkin Dipukul Maka Yang Terjadi Gajah Ke E3 Ini Agak Lebih Baik Teman Teman Karena Yang Membuat Pertahanan Putih Jadi Kocar Kacir Teman Teman Kembali Ke Posisi Partai Disaat Benteng Ini Ke A6 Langkah Dari Karjakin Raja Ke B5 Teman Teman Entah Kemana Maksudnya Tapi Yang Jelas Dia Mau Mengecoh Serangan Dari Ivancu Langsung Disini Kuda Kali D5 Teman Teman D Ivancu Dan Tidak Dipukul Ternyata Oleh Kuda Karena Dia Tau Jika Dipukul Akan Dicek Oleh Pion Ke S4 Misal Dipukul Ini Kita Praktikan Sejenak Akan Datang S4 Cek Tentu Harus Sama Sama Hilang Tidak Mungkin Kuda Dimukul Gajah Karena Posisi Saat Ini Cek Dan Sekaligus Cek Ini Membuat Harus Mat Dilanjutkan Ke B4 Akan Datang Gajah Ke D2 Begitu Teman Teman Dilanjutkan Kemana Pun Ini Akan Datang Benteng Nantinya Ke B7 Baik Kembali Ke Posisi Di saat Kuda Kali D5 Ini Teman Teman Langkah Dari Karjakin Adalah Benteng Ke G8 Dia Tidak Mempedulikan Dan Inilah Detik Detik Dari Karjakin Menyerah Teman Teman Langsung Didorong Pion Ke C4 Oleh Ivancu Dan Ini Merupakan Sedikit Langkah Paksa Harus Dibukul Oleh Kuda Teman Teman Jikapun Dia Kembali Lagi Ke Posisi C6 Maka Akan Harus Kehilangan Kuda Jadi Langkah Partai Kuda Kali C4 Dan Setelah Kuda Kali C4 Satu Langkah Dari Ini Karjakin Menyerah Kemana Dia Kuda Ke C3 C Disini Karjakin Menyerah Teman Teman Karena Jika Dilanjutkan Dia Harus Mat Jika Dipaksakan Masih Berjalan Baik Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Partai Partai Ini Dimainkan Oleh Vasily Ivancu Melawan Ding Liren Di Imsa Elite Mean Games 2016 Dimulai Dari E4 E5 F4 Diterima Oleh Ding Liren E kali F4 Dan Gajah Ke C4 Hampir Mirip Dengan Varian Yang Sebelumnya Yaitu Varian Kozio Dan Kuda Ke F6 Dilanjutkan Dengan Kuda Ke C3 C6 Gajah Ke B3 D5 Dan E kali D5 C kali D5 D4 Gajah Ke B4 Untuk Mengepin Kuda Disini Kuda Ke E2 Pion Yang Di F4 Sengaja Tidak Dipukul Teman Teman Dan Dari Hitam Juga Membiarkan Dilanjutkan Dengan Gajah Ke G4 Dan Menteri Ke D3 Disini Dari Dingliren Langsung Rokade Putih Langsung Rokade Juga Dan Dilanjutkan Dengan F3 Mengajak Pertukaran Kualitas Disini Dari Dingliren Jika Dipukul Oleh Benteng Tapi Jika Dipukul Oleh Pion Tentu Tidak Terjadi Pertukaran Kualitas Di Partai Diterima Dengan Dipukul Oleh Pion Teman Teman Gajah H5 Dilanjutkan Dengan Gajah G5 Gajah G6 Dan Disini Menteri B5 Jelas Jelas Mengancam Gajah Jika Gajah Mau Bisa Dipukul Dan Bisa Lari Teman Teman Langkah Partai Gajah Lari Ke I7 Langkah Akurat Dari Dingliren Ini Teman Teman Tidak Ada Sedikit Pun Langkah Yang Tidak Akurat Disini Semuanya Memang Betul Akurat Dari Kedua Pemain Karena Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Dingliren Ini Adalah Urutan Nomor Tiga Dilanjutkan Dengan Kuda Kali D5 Teman Teman Disini Langsung Kuda Ke C6 Sejauh Ini Teman Teman Pion Yang Tadi Dibuang Sudah Kembali Dan Putih Sekarang Unggul Satu Pion Dilanjutkan Dengan C3 Gajah Ke F4 Dilanjutkan Dengan Menteri D6 Di Besir Kuda Nantinya Di D5 Ini Dan Jika Dia Bergeser Tentu Dia Akan Masuk Ke Posisi Pertahanan Daripada Ivancu Kuda Kali G6 Dia Tidak Mempedulikan Itu Teman Teman Langsung Dipukul Oleh Menteri Sekaligus Cek Raja K1 Dan Benteng A Ke I8 Dia Mengusahi Jalur Ketika Terjadi Peraduan Maka Tersudut Raja Putih Sekilas Lemah Pertahanan Dari Ivancu Susunan Dari Pertahanan Gambit Raja Ini Teman Teman Memang Dia Tidak Ada Konsek Untuk Betul Bertahan Tapi Konseknya Dia Menyerang Benteng KG1 Untuk Menahan Laju Daripada Serangan Menteri Dan Menteri Di posisi Lari KH6 Jika Di posisi Ini Menteri KF5 Kita Sejenak Analisa Maka Akan Datang Benteng A KF1 Untuk Melindungi F3 A6 Misalnya Langkah Terbaik Dijawab Menteri Kali B7 Dan Jika Kuda Ke A5 Teman Teman Disini Langsung Dipukul Lagi Pion Walaupun Kuda Ini Memukul Gajah Teman Teman Disini Jelas Bahwa Sedikit Demi Sedikit Jelas Bahwa Seolah Dari Putih Akan Kerugian Satu Perwira Jikapun Dipukul Maka Disini Menteri Mukul Kuda Tapi Menteri Ke H6 Teman Teman Jelas Bahwa Disini Ancaman Checkmate Jikapun Dia Ke G6 Atau Dibela Oleh Menteri Misalnya Maka Disini Menteri Mukul Gajah Jadi Sama Tapi Secara Pion Tetap Masih Unggul Dari Putih Teman Teman Kembali Ke Posisi Benteng G1 Langkah Partai Menteri Ke H6 Dia Tidak Meninggalkan Lajur Ini Dan Dilanjutkan Dengan Benteng Ke G2 Untuk Menyusun Disini Teman Teman Kuda Ke I7 Setelah Mengajak Peraduan Disini Teman Teman Ternyata Dari Ivancu Bukan Memukul Kuda Melainkan Dia Mengukul Pion Yang Di B7 Kuda Ke F5 Dilanjutkan Dengan Menteri Ke D7 Seolah Langkah Ini Terjebak Daripada Menteri Putih Ini Teman Teman Tapi Padahal Memang Sengaja Kuda Ini Memang Dibiarkan Masuk Ke E3 Agar Terjadi Pertukaran Dan Pada Ending Nanti Lajur G Ini Akan Dikuasai Oleh Benteng Benteng Ke E6 Teman Teman Tujuannya Untuk Mengadu Paksa Disini Dan Dijawab Oleh Ivancu Gajah Ke C2 Kuda Ke E3 Dan Kuda Kali E3 Benteng Kali E3 Menteri Ke F5 Jelas Disini Ancamannya Jika Menteri Bergeser Dari H6 Akan Checkmate G6 Dijawab Disini Gajah Ke B3 Tidak Mungkin Pion Yang Di G6 Ini Mukul Menteri Karena Dipin Oleh Benteng Teman Teman Raja Ke H8 Dan Disini Menteri Baru Ke H3 Jelas Disini Pin Daripada Gajah Memaksa Pertukaran Jika Bergeser Benteng F Ke E8 Dan Disini Gajah Kali F7 Perhatikan Ini Sekilas Ada Langkah Checkmate Sekilas Teman Atau Minimal Dari Hitam Unggul Satu Perwira Jika Di Posisi Ini Dilakukan Check Oleh Hitam Maka Yang Terjadi Adalah Benteng Akan Ditarik Mundur Ke G1 Bukan Langsung Dipukul Teman Teman Benteng Kali A1 Disini Langsung Benteng Kali A1 Dan Jikapun Benteng Disini Bergeser Ke D8 Tidak Lagi Ngecek Maka Posisi Ini Menteri Ke G4 Teman Teman Jelas Sedikit Unggul Raja Ke G7 Misalnya Maka Gajah Ke C4 Tidak Ada Kerugian Sedikit Pun Untuk Putih Dan Malah Tambah Terprosok Posisi Hitam Jika Posisi Tadi Terjadi Peraduan Teman Teman Kembali Ke Posisi Di Saat Gajah Kali F7 Ini Teman Teman Inilah Detik Akurat Sebelumnya Dari Dingleren Menjadi Serba Salah Dan Akhirnya Mengalami Blunder Benteng Ke F8 Kembali Lagi Dia Ke Posisi Yang Tadi Tujuannya Untuk Pion Yang Di F3 Ini Teman Teman Dijawab Dengan Gajah D5 Benteng Ke F5 Teman Teman Jika Di Posisi Ini Teman Teman Dari Ivan Cuk Tahu Bahwa Ada Langkah Bagus Disini Maka Dengan Cepat Dia Bisa Memenangkan Akan Dipukul Oleh Menteri Ini Langkah Terbaik Menurut Analisa Teman Teman Dan Jika Dipukul Maka Ada Langkah Checkmate Disini Ini Mungkin Tidak Dilihat Oleh Ivan Cuk Teman Teman Kembali Ke Posisi Di Saat Benteng Ini Ke F5 Jika Langkah Lain Misalnya Varian Ini Misalnya Dipukul Oleh Ivan Cuk Teman Tapi Gajah Ke D8 Karena Takut Ada Ancaman Checkmate Disini Misalnya Maka Disini Bisa Benteng Ke G1 Untuk Menghindari Pembuangan Benteng Ke E1 Ini Teman Teman Dari Hitam Dan Disini Jelas Benteng Dipaksa Turun Perhatikan Bahwa Disini Menteri Tetap Tidak Bisa Dipukul Tapi Setelah Benteng Turun Ke E8 Lagi Bisa Menteri Ke D7 Atau Bahkan Bisa Kembali Lagi Ke G4 Teman Teman Baik Kembali Ke posisi Di saat Benteng F5 Ini Teman Teman Langkah Yang Tidak Akurat Dari Dari Ding Dingliren Lagi 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 Ini Blunder Kalau Kita Katakan Tapi Dari Ivancuk Juga Tidak Melihatnya Mungkin Dilanjutkan Dengan Gajah Ke 4 Dan Disini Teman Teman Benteng Ke H5 Setelah Benteng Ke H5 Menteri Baru Kesilapan Cek Raja Ke G7 Dan Menteri Ke D7 Cek Raja Ke H8 Menteri Kesilapan Cek Ini Sekilas Tidak Mempengaruhi Teman Teman Tapi Ini Memainkan Tempo Dari Fasil Ivancuk Untuk Memaksa Nanti Pada Akhirnya Menyerah Raja Ke G7 Lagi Menteri Kesilapan Ini Tempo Yang Dimainkan Adalah Gergaji Modelnya Dilanjutkan Dengan Raja Ke H8 Disini Menteri Ke B8 Tujuannya Untuk Memakan Pion Tapi Tetap Posisi Cek Setelah Raja Ke G7 Disini Ivancuk Langsung Mukul Pion Yang Di A7 Cek Raja Ke H8 Dan Disini Menteri Ke B8 Lagi Kembali Lagi Gergaji Posisinya Raja Ke G7 Dan Benteng Ke F1 Disini Teman Teman Setelah Benteng Ke F1 Gajah Ke F6 Dan Dilanjutkan Dengan Menteri Ke C7 Cek Disini Raja Ke H8 Lagi Setelah Raja Ke 8 Disini Seolah Langkah Berulang Lagi Seperti Yang Tadi Gergaji Teman Teman Menteri Ke C8 Di Langkah Ini Sebenarnya Dari Dingleren Sudah Boleh Menyerah Tapi Dia Masih Ambisi Tetap Ingin Menang Dilanjutkan Dengan Raja Ke G7 Dan Menteri Ke D7 Cek Raja Ke F8 Dan Gajah Ke D5 Di Posisi Ini Jelas Ancaman Checkmate Teman 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 Jika Tidak Ditutup Apakah Benteng Atau Gajah Di Partai Dia Menutup Dengan Gajah Ke E7 Menteri Ke C8 Cek Disini Raja Ke G7 Lagi Inilah Detik Detik Dari Dingleren Menyerah Menteri Kegelapan Cek Dilanjutkan Dengan Raja Ke F6 Lagi Lagi Dia Tidak Menyerah Teman Teman Masih Dijalankan Ke F6 Tau Teman Teman Bahwa Satu Langkah Dari Hitam Ini Checkmate Kemana Dia Ya Betul Langsung Dicekmate Oleh Fasili Ivancu Dengan Menteri Ke F7 Checkmate Akhirnya Dia Menyerah Karena Checkmate Bukan Karena Kehabisan Waktu Atau Kalah Perwira Tapi Betul Betul Checkmate Matinya Teman Teman Luar Biasa Dari Partai Ini Baik Dari Tiga Varian Yang Dimainkan Oleh Ivancu Bahwa Dari Gambit Raja Yang Diterima Memang Betul Betul Tajam Jika Teman Teman Menguasai Daripada Gambit Raja Tersebut Lagi Lagi Di Beberapa Grandmaster Elite Saat Ini Hanya Ivancu Satu-Satunya Yang Eksis Memainkan Gambit Raja Hingga Ke 2018 Baik Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Wollas Raja Who Terima kasih.